Intro Nabi Lut adalah saudara kepada Nabi Ibrahim AS Yaitu ayahnya yang bernama Hasan Bintare Nabi Lut diutus sebagai rosul kepada satu kaum yang mendiami sepanjang timur laut Dari Israel sampai Jordania laut mati Ibu kota Sodom terletak di utara Basin laut mati Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup song-song Yaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis yaitu lelaki dengan lelaki Yang berarti disini meninggalkan perempuan Perbuatan ini merupakan suatu penyelewengan fitrah yang amat buruk Nabi Lut telah menyeru mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut Disamping menyampaikan seruan-seruan Allah SWT Tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabianya Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dasyat Kejadian ini berlaku pada kira-kira tahun 1800 sebelum masehi Nah sobat di dalam kitab Al-Quran menceritakan kisah Nabi Lut Yang menasehati kepada kaumnya seperti mana dalam syurah Asyur'ara Yang berarti kaum Lut telah mendustakan para rasul Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku Dan aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu Upahku hanyalah dari Tuhan seluruh alam Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki atau homoseks diantara manusia? Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan sebagai istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas Mereka pun menjawab Wahai Lut jika engkau tidak berhenti Engkau termasuk orang-orang yang terusir Dia Lut berkata Aku sungguh benci kepada perbuatanmu Kaum Lut telah mengacam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak kaumnya beriman Ayat seterusnya dalam kitab Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-Araf Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya Ingatlah Tadkala dia berkata kepada mereka Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fashiyah itu Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu Sesungguhnya Kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka Bukan kepada wanita Malah kamu ini adalah kaum yang melapaui batas Jawab kaumnya Tidak lain hanya mengatakan Usirlah mereka Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri Quran surat Al-Araf ayat 80-82 Nabi Lut diutus oleh Allah SWT kepada rakyat Sodom Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah paras moralnya dan rusak akhlaknya Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang berhadap Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian hari-hari Dimana yang kuat menjadi kuasa sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual atau liwat Di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat Sehingga ia merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka Jika ia membawa barang-barang yang berharga maka dirampaslah barang-barangnya Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya maka nyawanya tidak akan selamat Akan tetapi jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok Maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan kecil lelakinya Dan sebaliknya jika si pendatang itu seorang perempuan muda Maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa Keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya Diutuslah Nabi Lut sebagai pesuruh dan rasulnya Untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan Kejahilan dan kesesatan Serta membawa mereka alam yang bersih Bermoral dan berahlak mulia Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah SWT Meninggalkan kebiasaan mungkar Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan Ia memberi penerangan kepada mereka Bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka Tidak meridoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan Dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan Dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal Dengan amal kebaikan mereka Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan syurga di akhirat Sedang yang melakukan perbuatan mungkar Akan dibalaskan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahannam Nabi Lut berseru kepada mereka Agar meninggalkan adat kebiasaan Yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian Lut menyatakan Perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia Serta menyalai hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia Menjadi dua jenis Yaitu lelaki dan wanita Juga kepada mereka diberi nasihat yang diajukan supaya menghormati hak dan milik masing-masing Dengan meninggalkan perbuatan perampasan Perompakan serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka Dan terutama kepada pengunjung yang datang ke Sodom Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri Karena perbuatan itu akan menibulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri Sehingga masing-masing dari mereka akan merasa aman dan tentram dalam hidupnya Demikianlah Nabi Lut Melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya Ia tidak berhenti-henti menggunakan setiap kesempatan Dalam tiap pertemuan dengan kaumnya seksara berkelompok-kelompok Atau secara persorangan Mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya Ajakan Lut terhadap kaumnya untuk melakukan amal soleh Dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar Akan tetapi kerutuhan moral dan kerusakan ahlak sudah hidup lama di dalam pergaulan sosial mereka Dan pengaruh hawa nafsu dan penciatan-ciatanan Sudah begitu kuat menguasai tindak tunduk mereka Maka dakwah dan ajaran Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan Tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka Dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir Telinga-telinga mereka sudah menjadi pekak bagi ajaran-ajaran Nabi Lut Sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis Akhirnya kaum Nabi Lut merasa dan kesal mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu Dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya untuk menghadapi pengusiran dirinya dari Sodom Bersama semua keluarganya Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan lagi masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka Dan bahwa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta tuli hati dan pikiran serta mensiasihkan masa Ubay, satu-satunya menurut pikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit ahlak itu yang sudah parah Menular kepada tetangga-tetangga dekatnya Allah SWT dengan membinasakan mereka dari atas bumi Sebagai pembalasan ke atas terhadap kekerasan kepala mereka Untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya Beliau memohon kepada Allah agar kepada kaumnya masyarakat Sodom Diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat gelak Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah SWT Dikirimkanlah kepada tiga orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa Mereka adalah malaikat yang bertemu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita kebira atas kelahiran Nabi Ishak Dan memberi tahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah SWT Dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut penduduk kota Sodom Dalam kesempatan pertemuan di mana Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab atas kaum Sodom ditunda Kalau-kalau mereka kembali sadar mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Lut Serta bertobat dari segala maksia dan perbuatan mungkar Juga dalam perbuatan itu Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaum Sodom Permintaan kepada para malaikat diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot Tegap serta sasa tubuhnya Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota Mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi Lelaki muda atau malaikat bertanya kepada si gadis Kalau-kalau mereka diterima ke rumah sebagai tetamu Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya Maka gadis itu meninggalkan para lelaki muda itu Lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya yaitu Nabi Lut Mendengar kabar berita anak perempuannya Nabi Lut menjadi bingung Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertemu ke rumahnya untuk beberapa waktu Namun menerima tetamu yang berparas tampan dan kacak akan mengundang resiko kepadanya Dan kepada tetamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks sejenis Dengan anak muda yang mempunyai tubuh bagus dan paras wajah elok Sedangkan kalau hal yang dialami itu terjadi Ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus semaksiat itu Nabi Lut memutuskan untuk menerima lelaki muda itu sebagai tetamu di rumahnya Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang Lalu pergilah ia sendiri menjemput tetamu yang sedang menanti di pinggir kota Dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah Ketika itu kaum Sodom sudah meliputi kegelapan dan manusia sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing Nabi Lut pun berpesan kepada anak dan istrinya Agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya Namun kedekilan istri Nabi Lut AS Yang juga sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom Telah membocorkan berita kedatangan tetamu Lut kepada mereka Berita kedatangan tetamu Lut tersebar Karena istri Nabi Lut Datanglah beram-ramai lelaki Sodom yang buta seks ini Ke rumah Nabi Lut berhajat untuk memuaskan nafsu seksual mereka Setelah lama tidak mendapat anak muda Berteriaklah mereka memanggil Lut untuk lepas anak-anak muda itu Agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsunya Dengan teriakan mereka Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka yang berseru Agar mereka kembali ke rumah masing-masing Dan jangan mengganggu tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimulihakan Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang kecil itu Perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia Dan kudrat alam Dimana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan Untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia Sebagai makhluk yang termulia di atas bumi Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka Dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh Sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan tidak diperdulikan Mereka bahkan mendesak akan menolak pintu rumahnya Dan paksa dan kekerasan jika pintu tidak dibuka dengan sukarela Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki Kaumnya itu yang akan memaksa kehendaknya dengan kekerasan Berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang yang menyerbu ke dalam Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisikal yang dapat menolak kekerasan mereka Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani Mereka yang dapat aku minta pertolongan Maka aku merasa kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat mengalahkan gangguan terhadap tetamu di rumahku sendiri Mendengar keluk kesah Nabi Lut lantas anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenarnya Mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia Yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya Karena segala kemukaran dan kemaksiatan yang kecil dan kotor Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintunya seluas mungkin Agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang kehausan seks dengan lelaki itu masuk Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijakan kaki untuk masuk Tiba-tiba gelap lah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka Ternyata mereka sudah menjadi buta Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau Berbenturan antara satu dengan yang lain Berteriak-teriak bertanya Gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak Para malaikat pun berseru kepada Nabi Lut Agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya Karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimbangkan Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan ke kota Jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam Bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan dua putrinya Berjalan cepat menuju keluar kota Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri Sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi temannya Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut Tidak bergamak meninggalkan kaumnya Ia berada di belakang robongan Nabi Lut Berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya Dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang Karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya itu Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarkan sendiri Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom Di waktu fajar menyingsing Bergetarlah bumi dengan dasyatnya di bawah kaki rakyat Sodom Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hendak disertai angin yang kencang Dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom Beserta penghuninya Bertebaran mayat-mayat yang dilaknat Allah SWT Di kota Sodom dan hancurlah kota tersebut Namun masih ditinggalkan kesan-kesan kehancuran kota tersebut oleh Allah SWT Sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui jalan tersebut Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran Dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang Dari dulu sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan Semoga dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan pengingat bagi kita semuanya ya sobat Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir Rizky doakan kalian sehat terus, lancar terus rezekinya Dan dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton Yaudungin dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe dan nyerahkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir Rizky doakan duduk diri Sekian dari Rizky Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini